selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini akan saya bahas mengenai persiapan facial treatment poin ketiga yaitu diagnosa kulit wajah Sebelum kita mulai praktek facial treatment, hal pertama yang harus kita lakukan adalah diagnosa atau menganalisa jenis kulit wajah Pentingnya mendiagnosa atau menganalisa jenis kulit wajah adalah untuk menentukan jenis produk dan jenis facial treatment Beda kondisi kulit dan jenis kulit tentunya berbeda pula jenis produk dan jenis facial treatment Pastikan antara jenis produk, jenis facial treatment, dan tindakan sudah sesuai dengan kebutuhan klien Dengan kata lain, diagnosa atau analisa jenis kulit wajah merupakan salah satu kunci dari keberhasilan facial treatment Pada umumnya ada beberapa jenis kondisi kulit yang akan teman-teman hadapi sebagai beauty terapis Berikut ini adalah beberapa jenis dan kondisi kulit yang biasanya akan kita temui Jenis kulit yang pertama krim, yang kedua normal, yang ketiga berminyak, dan yang keempat kombinasi Ada kondisi kulit yaitu kulit sensitif, berjerawat, dan menua Setelah kita mengetahui jenis dan kondisi kulit, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien Ada banyak sekali jenis produk yang beredar di pasaran Setiap produk memiliki kandungan dan riset aktif yang akan bereaksi sesuai dengan jenis dan kondisi kulit Pastikan produk sudah sesuai dengan jenis dan kondisi kulit Secara garis besar, pada umumnya penjual produk akan memberikan informasi secara langsung mengenai spesifik jenis produk dan manfaat produknya untuk kebutuhan jenis kulit seperti apa Jika teman-teman masih merasa kesulitan untuk menentukan produk yang tepat, teman-teman bisa berkomunikasi secara langsung dengan saya Saya akan memberikan rekomendasi secara langsung jenis produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien Setelah menentukan jenis produk yang tepat, teman-teman bisa langsung merekomendasikan jenis facial treatment yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit Pada umumnya, facial basic memiliki step dan tahapan yang sama Untuk detail tahapan facial treatment, teman-teman bisa simak di video bab 2 mengenai praktek facial treatment Di sana saya menjelaskan secara detail mengenai tahapan facial treatment Tahapan facial treatment tersebut saya asumsikan untuk kondisi kulit yang normal dan tidak memiliki masalah yang kompleks Untuk kondisi kulit yang istimewa dengan masalah yang kompleks, saya akan bahas di materi facial advance Di materi ini akan dijelaskan facial treatment secara khusus untuk beberapa kondisi yang memiliki masalah kulit yang cukup besar Untuk kondisi kulit yang istimewa dengan masalah yang kompleks, saya akan bahas di materi facial advance Di materi ini akan dijelaskan facial treatment secara khusus untuk beberapa kondisi yang memiliki masalah kulit yang cukup berat Seperti flek yang cukup tebal dan jerawat yang cukup meradang Jika teman-teman terpaksa menemui klien dengan kondisi tersebut di atas Maka saya akan sarankan tetap lakukan facial basic atau facial standard dengan beberapa catatan Untuk kondisi wajah yang berjerawat atau cukup meradang, pastikan memakai produk khusus untuk jerawat Sarankan memakai krim tambahan untuk mengatasi atau mengobati jerawatnya dan hindari melakukan gerakan massage Memijat wajah yang berjerawat akan memicu kondisi wajah yang berjerawat semakin banyak dan semakin meradang Sampaikan kepada klien untuk step massage wajah kita skip Karena pemijatan pada area wajah yang berjerawat akan semakin memperparah kondisi jerawat Jika jenis kulit dari klien normal dengan kondisi kulit yang tidak terlalu bermasalah Hanya bermasalah dengan komedo, maka ini merupakan kondisi yang ideal Dan sangat aman untuk dilakukan oleh seorang pemula dan bisa dikatakan bebas dari resiko Poin pentingnya adalah cukup lakukan pemersihan secara teliti untuk masalah komedo Untuk membantu mempermudah proses diagnosa, teman-teman bisa menggunakan alat khusus untuk mendiagnosa jenis dan kondisi kulit Alat ini adalah skin analyzer Skin analyzer akan membantu Anda mempermudah menentukan jenis dan kondisi kulit dari klien Jika Anda belum memiliki skin analyzer, kita bisa mendiagnosa jenis kulit secara langsung Dengan melihat beberapa ciri kondisi kulit Berikut ini adalah ciri untuk beberapa jenis kulit Jenis kulit kering, kondisi kulit lebih cenderung kering, dehidrasi, bahkan terlihat di beberapa bagian bersisik dan pecah Dan biasanya elastisitas kulitnya kurang Jenis kulit normal, jenis kulit ini merupakan jenis kulit yang paling ideal diantara jenis kulit yang lainnya Hampir tidak ada masalah sama sekali Pori-pori tidak terlalu besar, tidak nampak berminyak dan lebih cenderung halus Rona wajah pun lebih cerah Jenis kulit berminyak Untuk jenis kulit ini pada umumnya paling gampang untuk diketahui bahkan hampir semua orang bisa mengenalinya Karena memiliki ciri yang khas dengan kondisi kulit yang cukup mengkilap di beberapa bagian wajah Permukaan wajah agar sedikit lengket Biasanya untuk kondisi kulit yang berminyak ini lebih cenderung memiliki lubang pori-pori yang cukup besar Dan ditumbuhi dengan cerawat dan komedo Jenis kulit kombinasi Untuk jenis kulit seperti ini biasanya agak sedikit sulit Untuk dikenali karena merupakan beberapa gabungan diantara semua jenis kulit Jenis kulit ini merupakan gabungan dari kondisi kulit yang kering, normal, dan berminyak Di beberapa bagian nampak kering atau berminyak Sementara di bagian t-zone biasanya berminyak Jenis kulit ini bisa kita pastikan merupakan jenis kulit kombinasi Untuk kondisi kulit yang memiliki beberapa masalah Seperti sensitif, berjerawat, dan menua Dibutuhkan beberapa tindakan khusus yang akan kita bahas di kelas facial treatment level advanced Itulah bahasan mengenai diagnosa Atau analisa jenis kulit Untuk tahapan facial treatment Akan saya jelaskan dan saya praktekkan Pada bab 2 praktek facial treatment Sampai bertemu kembali di video dan materi selanjutnya Di ruang kelas kursusfacial.co.id Jika ada kendala atau ada yang belum difahami Bisa diketikan di kolom komentar Atau hubungi saya secara langsung melalui whatsapp Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton